Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi sebelum menonton video ini seperti biasa ya kak jangan lupa kopi atau tehnya atau air putih deh boleh disulput dulu ya kak Dalam episode kali ini kita akan membahas beberapa fakta tentang Candi Borobudur walau sudah banyak yang tahu tapi gak ada salahnya dibahas lagi siapa tahu berguna untuk mengisi TTS atau teka-teki silang oke langsung saja yuk Borobudur adalah Candi Buda Megah yang terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia baru pada tahun 1814, Borobudur diperkenalkan ke seluruh dunia oleh Sir Thomas Tampot Revis Foto pertama tentang Candi Borobudur diterbitkan pada tahun 1873 proyek restorasi terbesar dilakukan antara tahun 1975 hingga 1982 oleh pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNESCO Setelah itu, monumen ini terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO Borobudur adalah setupa Buddha dalam tradisi Mahayana dan merupakan monumen Buddha terbesar di dunia sentita pada huonoiker yang berita terbesar di dunia feat. Tidak ada catatan tertulis tentang siapa yang membangun Borobudur Namun Borobudur dipikirakan dibangun pada masa pemerintahan dinasti Selendra Pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi Pembangunannya dipikirakan memakan waktu 75 tahun dan selesai pada masa pemerintahan Samarat Tunggah pada tahun 825 Masehi Denah Candi Borobudur berbentuk budur sangkar yang berukuran 123 meter x 123 meter Tinggi Candi Borobudur adalah 35 meter Monumen ini terdiri dari 9 platform bertumpuk 6 persegi dan 3 lingkaran diatapi oleh kubah pusat Jumlah batu yang digunakan sekitar 55.000 meter kubik yang diambil dari sungai-sungai terdekat Batu-batu itu dipotong sesuai ukuran kemudian diangkut ke lokasi dan diletakkan tanpa semen Borobudur dibangun di bukit yang berada di ketinggian 265 meter di atas permukaan laut dan 15 meter di atas danau paleo yang kering Dinding dan langkan didekorasi dengan relif rendah yang halus dengan luas keseluruhan mencapai 2520 meter persegi Candi ini dihiasi dengan 2672 panel relif dan 504 arca buddha Kubah pusat dikelilingi oleh 72 patung buddha yang masing-masing duduk di dalam stupa berlubang Pembagian vertikal Candi Borobudur menjadi dasar, tubuh, dan suprastruktur Sangat sesuai dengan konsepsi alam semesta dalam kosmologi buddhis Dalam ajaran buddha, diyakini bahwa alam semesta terbagi menjadi tiga bidang yang saling tumpang tindih Kamadatu, Rupadatu, dan Arupadatu Di Candi Borobudur, Kamadatu diwakili oleh kaki, Rupadatu dengan lima teras persegi dan Arupadatu oleh tiga platform ringkar serta stupa besar Borobudur terkait dengan ide gunung bertingkat Dikombinasikan dengan konsep buddhis untuk mencapai nirwana Struktur luar biasa ini dibangun sebagai satu stupa besar Pemandangan Borobudur dari udara menunjukkan bentuk mandala buddha tantra raksaksa Borobudur adalah candi unik yang terletak di antara dua gunung berapi kembar dan dua sungai Borobudur, satu-satunya objek wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia Dengan 2,5 juta pengunjung setiap tahunnya Terima kasih telah menonton!